Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kali ini kita akan melakukan praktikum virtual materi pendulung Menggunakan media simulasi PET Oke, ibu akan jelaskan cara menggunakan media simulasi PET Pertama-tama kalian aktifkan laptop atau komputer kalian Pastikan terkoneksi internet ya Jika sudah terhubung, buka browser Lalu ketik PET simulasi Dan pilih PET free LMP6 Klik icon simulation dan cari SIG Terus, pada laman ini terdapat banyak simulasi Karena kita akan praktikum materi pendulung Maka kita pilih pendulung lab Klik pendulung lab Klik play Pilih intro Jika sudah muncul halaman ini, artinya simulasi siap digunakan Tujuan praktikum kali ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi periode dan frekuensi getaran bandul sederhana Selanjutnya mencari nilai periode dan nilai frekuensi Pada tampilan ini Ibu akan menjelaskan terdapat penggaris Terus bagian tengah ada busur Ada tali dan ada bandul Pada bagian kanan terdapat pengatur panjang tali Pengatur masa Ada gravitasi Dan pengatur gesekan Kita akan mulai praktikum virtualnya Perhatikan tabel percobaan yang kita akan lakukan Masa menggunakan 0,5 kg Dan panjang tali 50 cm Kita atur dulu Jika sudah kita atur Kedua besaran tersebut Lalu kita akan berikan simpangan dengan sudut 15 derajat Kemudian kita akan menghitung waktu yang diperlukan untuk memperoleh 10 kali getaran Tapi kalian harus tahu Satu getaran itu adalah Satu kali gerakan bolak-balik penuh Oke kita mulai start Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh stop Kita sudah dapat hasilnya Dan dituliskan di tabel waktu getaran Yaitu 14,30 Lalu dengan sudut simpangan yang berbeda Yaitu 30 derajat Kita akan Mengukur kembali Waktu yang diperlukan untuk 10 kali getaran Namun sebelumnya Kalian harus Meriset terlebih dahulu Oke kita mulai start Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Stop Kita akan tulis hasilnya yaitu 14,39 Kemudian Kalian dapat menghitung Waktu untuk Satu kali getaran Dengan cara T Per N T 14,30 Dibagi Sepuluh 1,43 Dan Untuk Mengetahui jumlah getaran Dalam satu sekon Kita menggunakan Rumus N Per T Atau N N 10 Per 14,30 Hasilnya 0,69 Kemudian Untuk data yang kedua Dengan cara yang sama Hasilnya Untuk Satu kali getaran Yaitu 1,43 Dan Untuk jumlah getaran Dalam satu sekon Hasilnya Yaitu Hasilnya Yaitu 0,694 Kemudian Dengan cara yang sama Kalian Menggunakan Panjang tali 100 cm Lalu Setelah Melakukan Percobaan Yang pertama Lakukan juga Pada percobaan Yang kedua Dengan Masa bandul Satu kilogram Oke Setelah Melakukan Praktikum Kita dapat Mengetahui Faktor-faktor Yang mempengaruhi Perode Dan frekuensi Getaran Bandul Sederhana 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 Sederhana